Intro Ya selektif pilih klinik rehabilitasi bukan panti ya Bahwa ini sebenarnya tadi kita sudah diskusi sama Pak Sulis juga Pak Kusmedi Bahwa ada dilematika sebenarnya tapi juga sebenarnya proses itu sudah jelas sebenarnya ya Proses rehab Kita akan mencoba ini ya Melalui sambungan telepon Dengan Yeri Patina Sarani mungkin akan sharing bersama kita siang hari ini Aktifis anti narkotika Betul aktifis anti narkotika Selamat siang Pak Jerry Selamat siang semuanya Selamat siang yang di studio Iya apa kabar Pak Jerry Baik baik Sehat ya Jadi kalau kita lihat dari apa yang kita diskusikan pada siang hari ini Mungkin ada pengalaman dari Pak Jerry sendiri Soal klinik-klinik yang sebenarnya berdali di dalam praktik-praktik dokter umum begitu Oh iya jadi memang waktu proses pemulihan saya Saya sempat pergi ke beberapa klinik ya untuk detox atau berobat jalan pada tempatnya Cuma memang tidak maksimal hasilnya Oke baik Karena waktu itu ada banyak faktor salah satunya memang ketidakpengertian dari keluarga juga untuk mendampingi di proses detox atau proses rehabnya gitu Nah yang buat benar-benar saya bisa pulih adalah ketika saya mengalami katakanlah program rehab atau pengobatan yang berbasis dari keluarga sebenarnya Mas Jerry sendiri pernah menjalani di klinik-klinik yang sudah ditutup oleh pemerintah ini klinik-klinik rehab seperti di Mangga Besar ini pernah menjalani seperti itu? Oh belum sih karena memang dulu kan jaman saya tuh tahun 90-an ke 2000 Kalau banyak gitu Kalau sekarang sudah sangat menjamur kan apalagi di banyak tempat daerah juga mulai banyak Butuh waktu berapa lama waktu Mas Jerry menjalani rehabilitasi sampai akhirnya bisa seperti saat ini? Ya intensnya paling enggak minimal setahun Oke Paling enggak setahun Dan itu dilakukan di klinik badan narkotika ya atau mungkin yang punya pemerintah ya? Bukan sih jadi gini saya jalanin di klinik itu hanya proses detoxifikasi aja Detoxifikasi Detoxifikasi jadi setelah itu lebih banyak saya ngalamin pendampingan keluarga Pendampingan keluarga? Pendampingan keluarga Ya untuk detoxifikasi itu berapa lama Mas Jerry? Waktu itu saya dikasih program satu minggu sampai satu bulan Jadi dikasih pilihan ke kita gitu Mas Jerry maaf Anda pernah dalam kondisi misalnya katakan overdosis kemudian diberi obat penawar gitu pernah? Saya overdosis pernah beberapa kali Cuma memang waktu itu tidak dibawa ke klinik atau dibawa ke dokter sama orang-orang yang ada di sekitar saya Jadi ditangani secara langsung aja begitu Spontan Iya spontanitasnya seperti apa mungkin detailnya Mas Jerry? Detailnya jadi kan ya saya pastikan saya diceritakan Jadi orang memberikan saya air larutan garam atau susu tertentu Ada yang ngasih saya air kelapa hijau waktu itu Jadi dan mereka memberikan saya ya pertolongan yang sejauh mereka aja gitu sih Dan sejauh itu berhasil pada saat itu? Waktu itu berhasil sih Oke Mas Jerry kalau kita simak cerita Anda bahwa Anda termasuk orang yang pertama-tama ketika merasa sakit gitu itu ke dokter Diberikan pertolongan pertama begitu ya Kemudian setelah itu kemudian mendapatkan pendampingan keluarga Artinya tidak mendapatkan rehabilitasi resmi dari pemerintah itu kenapa Mas Jerry? Karena waktu itu keluarga berinisiatif mau mendampingi lebih intens Seperti itu Oke Lewat pertolongan jadi kayak orang rawat jalan lah seperti itu Ya tapi selalu ada pendampingan dari pihak keluarga ya Mas Jerry ya secara intens Iya jadi penekanannya lebih ke pendampingan keluarga atau pendekatan dari keluarga Dengan meminta pertolongan juga dari beberapa pihak termasuk dari pihak kesehatan juga Baik Mas Jerry tetap bersama kami kita mungkin tanya ke Pak Sulis dan juga dokter Kusmedi Kalau kita lihat ini Ini apakah kemudian memang ada banyak pecandu narkoba atau pemakai narkotika itu Merasa bahwa mungkin untuk menyerahkan masalah seperti ini kepada narkotika Itu agak-agak mungkin beresiko lah begitu Resikonya ada hukum tapi juga kalau mereka akan mencari rehabilitasi Gampang kok bisa diperoleh di praktik-praktik dokter tapi juga bisa oleh pendampingan keluarga misalnya Tadi yang dimaksudkan pendampingan keluarga itu adalah salah satu metode rehabilitasi selain terapotik community itu Kalau terapotik community itu ada sekumpulan orang yang tercandu dikumpulkan mereka melakukan kegiatan bersama Kegiatan itu berdasarkan instruksi-instruksi dari seorang instruktur di tembaga rehabilitasi Mereka yang tidak bisa dilepas harus melalui terapotik Mereka yang bisa dilepas bisa pendampingan keluarga itu berdasarkan analisis juga Aksesor juga bisa mengukur itu Tapi untuk kasus mas Jerry ini normal kah? Mas Jerry ini normal kemungkinan berdasarkan hasil asesmennya setelah dia didetop Tingkat ketergantungannya itu sudah bisa mendekati menetral Bahwa dia sudah bisa mengendalikan diri tidak memakai lagi Maka dia dititipkan kepada untuk pendampingan Pak Sulis juga bisa bertanya ke Mas Jerry kalau mungkin ada informasi yang bisa di Saya paham, saya paham yang dilakukan oleh Mas Jerry itu Pendampingan keluarga adalah bagian salah satu metode rehabilitasi Jadi anggap saja sebagai rawat jalan Rawat jalannya ya Jadi bisa materi-materi yang harus dilakukan oleh keluarga Itu juga diberikan dari lembaga rehabilitasi Tidak serta-merta kemudian pihak keluarga itu tanpa ilmu dia memberikan pendampingan Tidak, dia juga diberikan family group therapy Jadi orang-orang terdekat pada dia diberikan tutorial Jadi ada bekal juga yang harus dimiliki oleh keluarga untuk memberikan pendampingan Apa sih yang dilakukan dengan pendampingan itu? Dia sudah dapat ilmunya Ilmunya itu diapet dari lembaga rehabilitasi Tidak serta-merta dia pendampingan tanpa ilmu, tidak Tapi yang saya tangkap dari cerita Mas Jerry tadi Seperti ada proses yang hilang Bahwa oke, detoksifikasi kemudian itu Yang terjadi di praktik-praktik umum itu pertama Kemudian pendampingan keluarga Seharusnya ada proses yang hilang kan Lalu dari mana kemudian keluarga ini paham Bahwa harus menghadapi Mas Jerry pada waktu itu? Di lembaga rehabilitasi Detok itu dilakukan di lembaga rehabilitasi Karena obat yang digunakan untuk menggantikan narkotik Kan orang ketergantungan kan beri narkotik Yang namanya detok itu dia diberi narkotik juga Tetapi narkotik itu adalah narkotik yang substitusi Yang memberikan dokter Terusnya dikendalikan Menimbulkan efek ketergantungannya juga Sudah bisa diminamasi karena itu substitusi Nah ketika dia terus-menerus diberikan terapi Kemudian dia pada posisi bisa merasakan Tingkat ketergantungannya itu sudah menurun Barulah diberikan, dilanjutkan dengan pendampingan keluarga Tidak mungkin kalau dia masih dalam kondisi ketergantungan tinggi Detoknya belum selesai diserahkan kepada keluarga Keluarga juga tidak bisa mengatasi ketika dia sakau Kalau kita bicara tadi soal obat menawar tadi ya Pak Sulis itu memang bisa efektif Seperti tadi katanya air garam Kemudian susu Itu sebetulnya di luar metode medis ya Itu di luar metode medis Tetapi itu diyakini bisa menurunkan tingkat Tingkat kadar dari keracunannya Mungkin itu pertolongan pertama juga mungkin ya dari keluarganya Oke sebelum ke Pak Kusmedi Kita tanya dulu lagi ke Mas Jerry Mas Jerry Jadi Anda dulu sepengetahuan Anda misalnya Apakah kemudian ada pola-pola yang sama seperti yang terjadi di Mangga Besar Bahwa ada kemudian satu kawasan Yang kita tahu disitu ada prostitusi Ada mungkin hiburan Kemudian disitu juga rentan pengedaran narkotika Lalu ada klinik ini Semacam ada sebuah wilayah Tapi juga ada supermarket Kalau kita butuh sesuatu kita bisa mendapatkan disana Pola-pola seperti ini kah kemudian Yang sepengetahuan Anda memang ada gitu Ya saya rasa memang dari dulu sudah ada ya Orang sebut Mabes kan dulu itu istilah aja ya Daerah bebas Tuhan gitu Mabes ya Memang gak besar Jadi memang dari dulu itu sudah sangat marak dengan adanya tempat penyedaran Penyedaran juga ada disitu juga klinik-klinik gitu Seperti itu Kalau dari pengalaman saya memang dari dulu sudah ada Tapi memang saya ingin meresponnya tadi yang disampaikan Waktu itu memang keluarga saya sebenarnya tidak serta-merta dapat pengetahuan gitu Jadi memang kalau menurut pengalaman saya ketika keluarga berfungsi benar-benar Anak tidak perlu dibawa kerehak Itu merupakan sebuah kekuatan juga untuk bisa memulihkan dan menyembuhkan gitu Saya rasa saya lebih banyak di area situ sih Waktu ngalamin pemulihannya Dari mana kemudian keluarga Mas Jerry sendiri tahu langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan Menghadapi Mas Jerry Jadi waktu itu misalnya saya kasih contoh Papa saya itu pelatih bola Waktu saya masih aktif itu Beliau dinobatkan sebagai pelatih terbaik sama pelatih termahal Waktu itu melatih petrokimia putra gresik Nah akhirnya waktu beliau menyadari Dia harusnya berfungsi Paling tidak jadi orang hebat pertama di mata anak-anaknya Ya beliau memutuskan untuk tinggal Tinggalkan sepak bola dunianya Lalu mulai mendampingi saya secara pribadi Gak ada yang ngajarin bagaimana menangani sepak Waktu sakal, waktu pengen bunuh diri, waktu krisis Dan itu seakan menjadi kekuatan luar biasa Men-support Anda begitu ya Mas Jerry Iya betul Itu yang membuat saya mengalami sebuah pemulihan Sampai saat ini Dan baik saat ini Anda aktif sebagai aktivis anti-narkoba ya Mas Jerry Apa yang Anda temui di lingkungan Anda saat ini bagi pencandu yang masih aktif Saya melihat sekarang ketidak berfungsiannya masyarakat untuk peran aktif Jadi saat ini masyarakat hanya berpikir ini tugas kepolisian, tugas institusi kesehatan saja Makanya saya juga sedang merimpi sih sebenarnya Sebuah semacam rehabilitasi berbasis komunitas masyarakat Jadi saya buka cafe shop Dimana saya bisa menolong orang-orang after care setelah pas kare Karena pengalaman Anda tuh tidak direhabilitasi dengan obat-obatan juga ya sebenarnya ya Iya betul Jadi saya buat unit-unit usaha kreatif Sana ada pelatihan buat P4GN juga Saya bisa edukasi masyarakat yang datang tentang P4GN Jadi saya bisa mempersiapkan juga mantan-mantan pecantui ini terjun ke masyarakat Bahkan bisa berinteraktif Jadi basisnya masyarakat tujuannya untuk memberdayakan Mengfungsikan, mengajak masyarakat untuk terlibat langsung Baik Mas Jerry terakhir selain masyarakat Ada Anda melihat ketidakpedulian lingkungan keluarga Mas Jerry? Iya betul Jadi sekarang yang jadi permasalah adalah pas kareha, pas kandetok Banyak keluarga yang gak bisa terima Banyak keluarga masih menganggap ini malu dan sebagainya Aib begitu ya? Aib Makanya saya percaya bahwa orang tua itu selalu jadi cinta pertama sama pahlawan pertama anak-anak Kalau orang narkoba ini memang mimpi buruk buat keluarga Tapi cinta kasih terhadap keluarga ini juga mimpi buruk buat bandar-bandar narkoba sebenarnya Oke Jadi ini sebuah kekuatan yang sangat kuat sih menurut saya Mas Jerry, Pati Nasarani terima kasih atas jarinya siang ini Kita berharap tetap sehat Kemudian tetap memberikan inspirasi untuk melawan peredaran narkoba di Indonesia Dan Pemirsa kami akan kembali usai jeda tetaplah di Lansok Terima kasih Dan Pemirsa kami akan kembali usai jeda tetaplah di Indonesia Terima kasih